Prestasi Lesti Kejora kembali membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga. Bagaimana tidak, wajah penyanyi jebolan terbaik Indosiar tersebut, terpampang indah di Times Square New York City baru-baru ini. Bahkan sederet artis dan penyanyi papan atas tanah air, turut memberikan ucapan selamat kepada Lesti Kejora atas prestasinya tersebut, salah satunya seperti Adibal Syahrul. Adibal Syahrul turut bangga dan bahagia dengan keberhasilan lagu terbaru Lesti Kejora yang berjudul Bukan Cinta Biasa. Atas keberhasilan perilisan lagu tersebut, wajah Lesti Kejora langung menghiasi kota New York baru-baru ini. Sang musisi dangdut tersebut tak lupa memberikan ucapan selamat kepada Lesti Kejora yang telah sukses menembus kancah dunia dengan single terbarunya itu. Sebelumnya, belum lama ini, netizen 62 dihebohkan dengan sebuah foto yang menampilkan wajah pedangdut Lesti Kejora muncul di papan iklan besar di Times Square, New York. Sontak saja hal itu pun menjadi perbincangan di kalangan penggemar dangdut di tanah air. Ya, kabar tersebut pun langsung viral usai Lesti mengunggah momen membanggakan itu pada postingan di akun Instagram pribadinya Lesti Kejora pada Rabu 18 Oktober 2023 lalu. Namun tingkah kocak justru dipamerkan oleh sang suami Lesti Kejora, Rizky Bilar saat ada netizen yang mendadak, julid, dan nyinyir pada dirinya dengan menyebut ia pasti iri dengan kesuksesan yang ditorehkan sang istri. Tapi bukan Rizky Bilar namanya jika tak punya cara nyileneh dalam menanggapi berbagai nyinyiran yang datang kepadanya. Pemilik nama lengkap Muhammad Rizky tersebut kini sepertinya sangat santai merespons hal-hal julid yang coba mengulik seputar kehidupan pribadinya. Melalui postingannya di Instagram, Rizky Bilar membagikan respon masyarakat soal sang istri yang berhasil terpampang di Times Square, New York, Amerika. Ia memperlihatkan isi pesan dari seorang netizen yang julid padanya. Sang netizen mengkritik Rizky Bilar yang tidak ikut merayakan prestasi sang istri dengan mengunggah kembali foto Lesti Kejora di Times Square, New York. Kok gak post Lesti yang ditawun square iri ya? Bunyi pesan dari netizen itu pada Rizky Bilar seperti dikutip pada 19 Oktober 2023. Pria asal medan itu segera merespon pesan netizen tersebut lewat unggahannya di Instagram. Lewat postingan itu dirinya pun menjelaskan bahwa dirinya tidak iri sama sekali dengan sang istri. Rizky Bilar pun berselorong bahwa selain sang istri, ia juga ikut terpampang di papan iklan Times Square, New York. Ia juga membagikan foto tersebut pada selidik kedua unggahannya di Instagram dengan foto yang telah diedit. Yaelah ngapain iri ama Lesti Kejora Bu? Nong lihat muka gua terpampang jelas di selidik dua di Times Square. Mang Lesti doang yang bisa. Huff, selorong Rizky Bilar seperti dilansir dari Instagram Rizky Lahr. Rupanya Rizky Bilar telah mengantisipasi fotonya tersebut dibilang editan hanyalah ulah haters. Dirinya juga bercanda dengan menyebutkan akun Instagram Spotify untuk lebih niat lagi mengedit fotonya. Postingan tersebut pun berhasil menuai perhatian netizen di media sosial. Tak hanya netizen, para akun ceklis biru pun terlihat terhibur dengan postingan itu. Terima kasih telah menonton!